Di balik rasanya yang manis dan mengandung banyak lemak, ternyata coklat mengandung banyak manfaat yang baik bagi tubuh. Selain dapat memberikan efek tenang, coklat juga mengandung antioksidan untuk melindungi tubuh dari serangan radikal bebas. Tapi ingat, jangan mengkonsumsinya secara berlebihan. Berikut laporan KAS Redaksi. Rasa manis dengan campuran sedikit pahit memang menjadi ciri khas dari makanan populer ini. Coklat. Terbuat dari biji kakao, coklat menjadi kesukaan hampir seluruh orang di dunia. Siapa sangka, di balik rasanya yang manis dan tampilannya yang menggiurkan, dalam bubuk coklat yang murni terdapat kandungan alkaloid yang baik bagi tubuh manusia. Jadi alkaloid itu yang biasanya membuat rasa coklat itu sedikit pahit. Sedangkan flavonoid itu banyak antioksidan yang cukup baik untuk melindungi radikal bebas. Jadi untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah, dia sangat membantu. Anda juga mungkin sering mendengar, jika mengonsumsi coklat, akan membuat tubuh rileks dan suasana hati lebih tenang. Eh, ternyata hal ini terbukti benar loh. Jadi coklat itu sendiri dengan alkaloidnya itu, dia bisa meningkatkan serotonin daripada otak. Jadi serotonin ini kita tahu dia akan mengatur mood kita supaya lebih baik. Kemudian bisa juga membantu mengeluarkan endorfin untuk mengurangi rasa sakit, memberikan rasa nyaman untuk tubuh kita. Tapi ingat, coklat siap konsumsi yang beredar di pasaran, tidak semuanya mengandung bubuk coklat murni dalam jumlah yang besar. Campuran-campuran yang ada di dalamnya justru membuat kandungan lemaknya semakin tinggi. Dan konsumsi yang berlebihan akan menghilangkan fungsi-fungsi baik dalam coklat. Nah, jadi beberapa penelitnya menunjukkan, kalau seminggu dua kali kita makan lebih kurang 20 sampai 30 gram coklat, itu efeknya itu sangat bagus sekali untuk jantung dan pembuluh darah, juga untuk mood kita. Namun, bila ternyata kita makannya berlebihan, artinya setiap hari dengan takaran yang sangat banyak, itu justru memberi efek yang jelek. Karena kita tahu bahwa dalam pembuatan coklat, selalu kita tambahkan gula, pengemulsi lemak, dan sebagainya, yang membuat bahwa coklat itu menjadi tinggi kalori. Memakan coklat sebagai menu berbuka juga boleh saja, asal tidak melebihi dari takaran sajian yang dianjurkan. Namun, kandungan kafein yang berada di dalamnya bisa menjadi peringatan bagi yang memiliki gangguan lambung. Ada baiknya jika tidak mengonsumsinya dengan perut kosong. Pilihlah jenis coklat yang memiliki kandungan gula sedikit, seperti dark coklat. Terutama bagi Anda yang memiliki royat diabetes, jangan mengonsumsi coklat yang terlalu manis. Jika ingin menikmati kudapan dan tetap mendapatkan hasil terbaiknya untuk tubuh, cukup dengan mengonsumsinya 20 hingga 30 gram dalam selang 2 hari. Rupa Pahan, Zita Libriani, Jakarta.